sekaligus saya melihatkan perlihatkan ke kalian semua inilah malnya di depan masjidil haram suasana terkini atau wajah terbaru mal depan masjidil haram di tahun 2022 yang saat ini sudah rame dikunjungi jamaah antaranya ini ini berbagai macam tasbek mulai dari kayu, batu ada semuanya yang bagus-bagus juga ada disini kalau ini kayu koka ini ini dilihat dari dekorasinya seperti ini mungkin mahal, ini koka ya ini saya rekomendasikan untuk para pemeriksa youtube saya yang nanti berkunjung ke tanah secemecah bisa membawa oleh-oleh tasbek koka koka adalah salah satu kayu kualitas nomor satu di dunia ya ini berasal dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya Masawi Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim saat ini saya berada di Masjidil Haram Kahan Karma yang saat ini sudah memasuki tahun 2022 Masjidil Haram sudah kembali normal sebelum seperti sebelum corona ya kalau kita lihat jamaahnya untuk selanjutnya saya akan melihat bagaimana suasana pertokohnya ya khususnya ini di depan Masjidil Haram di mall yang terbesar yang ada di Mekah Clock Tower Masya Allah di malam hari ini luar biasa jamaah membeludak dan ini mengingatkan waktu jaman sebelum corona dua tahun yang lalu ya Masjidil Haram seperti ini perbedaannya hanya saat ini sebagian besar jamaah memakai masker kalau jaman dulu hanya sebagian kecil yang memakai masker ya tapi saat ini jamaah sebagian besar memakai masker nah ini menunjukkan bahwa mudah-mudahan virus corona bisa dikalahkan ya dengan cara apapun sehingga pelaksanaan ibadah umroh pelaksanaan sholat di Masjidil Haram tetap terlaksana dan insya Allah nanti di tahun 2022 pelaksanaan ibadah haji tetap dilaksanakan sehingga kaum muslimin yang ingin melaksanakan ibadah haji tetap bisa berkunjung ke Tanah Suci Mekah Hal Mekaromah amin kita doakan bersama amin amin dan secara khusus saya di awal tahun 2022 ini kalau melihat jamaah yang membeludak di Masjidil Haram seperti ini penasaran saya dengan kondisi pertokoannya ya khususnya mal yang ada di Mekah Clock Tower ini seperti apa ya tentu saja penasaran kalian semuanya ya ayo kita masuk ke dalam untuk melihat bagaimana suasana mal atau pasar yang ada di hotel terbesar di dunia ini Mekah Clock Tower Masya Allah ini mal ini hotel ini juga pintunya saja padat seperti ini menunjukkan bahwa hotel ini sudah banyak ditempati oleh jamaah mobil khusus ini dari luar ya jauh luar ataupun dari domestik sebagian kecil saya yakin seperti itu Masya Allah dan disini ada orang yang jual Al-Quran seperti ini Quran Madinah nanti bisa titip ke Masawi ya untuk diwakafkan ke Masjidil Haram Mekah Al-Mekah Bisa DM Instagram dan saya akan masuk ke hotel ini untuk melihat bagaimana situasi dan kondisi terkini di dalamnya khususnya pertokohan-pertokohannya Masya Allah luar biasa Subhanallah Alhamdulillah jadi tahun 2022 Masjidil Haram sudah kembali normal dan saya penasaran dengan di dalamnya ini ketika normal seperti ini ya Masya Allah di dalam padat ternyata pengunjungnya ini pengunjungnya padat sudah disambut berbagai macam orang jualan-jualan ini forma yang berkualitas ya ada korma safawi seperti nama saya ini jadi ini korma-korma premium yang mahal ini ya jual kecil ini aja mungkin harganya sekitar Rp60 1.4 1.4 kilo atau 250 gram ini ya di dalamnya disini tuh tidak kalah banyak juga yang jualan yang jualan pernak-pernik jamaah ini ya contohnya ini ini berbagai macam tas bag mulai dari kayu batu ada semuanya ake ake-ake yang bagus-bagus juga ada disini kalau ini kayu koka ini ini dilihat dari dekorasinya seperti ini mungkin mahal ini koka ya ini saya rekomendasikan untuk para pemirsa youtube saya yang nanti berkunjung ke tanah sejimekah bisa membawa oleh-oleh taspeh koka koka adalah salah satu kayu kualitas nomor satu di dunia ya ini berasal dari Mesir Mesir paling banyak ini yang di dekor ada pula yang polos seperti ini ini harganya kisaran sekitar ya ratusan lah ratus real begitu pula disini dijual aktif bagaimana jembatan di tempat kayak gini aja banyak pengunjungnya ini inilah suasana di dalam hotel terbesar di dunia ya ternyata rame banget ini orang yang berjualan berbagai macam ini yang jualan ini orang Arab asli ya artinya orang Arab Saudi ya bukan pendatang ya bukan saja berbagai macam korma ini korma premium ya harganya ini ada yang 33 real 23 real ada yang 18 real bermacam-macam ini ya jamaah jangan khawatir bila ingin beli oleh-oleh disini banyak pilihannya mau yang harga jalan murahan ada yang harga mahal kemasan yang ini kemasan bagus ini contohnya seperti ini ini kurma ajua ini ini kemasan kemasan bagus harganya ini 52 real ini sekitar 400 gram ini 400 gram Assalamualaikum Masya Allah jadi ini jual kurma yang premium yang berkelas ini harganya lumayan ini berapa ini oh ada tulisannya 85 katanya jadi harganya lumayan tapi kemasannya bagus nanti bisa berkunjung ke sini jamaah umroh ini dekat dengan pintu masuk ya sekaligus saya melihatkan perlihatkan ke kalian semua inilah malnya di depan Masjidil Haram suasana terkini atau wajah terbaru mal depan Masjidil Haram di tahun 2022 yang saat ini sudah rame dikunjungi jamaah ini jamaah setelah sholat banyak yang mampir untuk membeli oleh-oleh dari kurma kemudian ini ada juga minyak wangi nah ini minyak wangi ini gul perfect gul minyak wangi di sini di obral nah ini ini bisa dicoba ini minyak wangi ini coba saya akan mencoba ya oh baunya wangi mantep ini baunya wangi ini ini yang berada di kaki limanya ya di dalam sini Masya Allah walaupun kaki lima tapi rapi-rapi ya tertata rapi ya karena ini termasuk hotel bintang lima semuanya ya jadi ini yang tinggal di hotel ini ini dimanjakan berbagai macam produk mulai dari kurma minyak wangi pakaian sajadah tasbah oleh-oleh pernak-pernik dan lain sebagainya semuanya ada jamaah tak usah khawatir yang tinggal di hotel ini tinggal uangnya berapa tinggal nari uangnya ya nari duit wani piro ini dia ini minyak wangi minyak wangi di operal ini banyak yang beli ini minyak wangi ini Masya Allah berbagai macam minyak wangi wangi ini banyak yang beli ini ya minyak wangi dan ini laris ini ya minyak wanginya laris kalau ini bekor ya ini ya bekor ini baunya wangi ya nah ini jenisnya seperti ini bekor itu kalau belum dibakar ini kalau sudah dibakar seperti ini Masya Allah ini minyak wangi banyak sekali ya ini minyak wangi yang jualan cewek Masya Allah jadi yang jualan itu cewek-cewek ya ini yang jualan cewek-cewek orang anak Arab ini ya anak-anak Arab sekarang banyak yang jualan minyak wangi bukan saja laki-laki sekarang cewek-cewek juga jualan minyak wangi oh banyak yang jualan minyak wangi ya ini jualan akik ya ada yang penggemar akik nanti silahkan kunjung ke sini disini ada akik ini akik 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 halai yuruk akik masyarakat jadi saking ramenya pengunjungnya otomatis ramenya jama'at otomatis pedagang-pedagang ini juga laris begitu pula yang di atas itu restorannya juga rame dikunjungi oleh para pengunjungnya dan ini adalah menunjukkan bahwa hotel di sini sudah banyak ditinggal oleh jama'ah atau banyak dikontrak oleh travel-travel umroh bukan saja dari domestik akan tetapi dari luar Arab Saudi dan insya Allah nanti di tahun 2022 ini semakin banyak dari negara lain yang berkunjung ke tanah suci Mekah ini untuk melaksanakan ibadah umroh insya Allah kalau pengen minyak wangi yang asli yang mahal ya ini Arabian Oth Arabian Oth ini Arabian Oth ini mahal ini tapi asli ya wanginya itu kayak semacam minyak selama tinggal itu ya minyak selama tinggal itu orangnya sudah nggak ada tapi baunya masih ada bau wanginya itu oke untuk selanjutnya saya akan ke lantai 2 ya melihat dari atas melihat dari atas Masya Allah Tawarok Allah di lantai 2 begitu pula di sini itu banyak jualan minyak wangi dan lain sebagainya ya yang pengen jam yang harga-harga mahal juga di sini ada ini jam-jam yang berkelas ya contohnya ini mereknya Metal Cross ini jam mahal ini ya ini jam-jam mahal bisa berkunjung di lantai 2 tinggal nari duete ya bagi contohnya yang tebal bisa beli jam yang mahal seperti itu ya ini jam-jam mahal semuanya ada di sini tinggal uangnya ya di Masjidil Haram Mekah depan Masjidil Haram Mekah dan Karma begitu pula di sini berbagai macam pakaian juga ada ya gak usah khawatir ya bukan saja pakaian seperti abaya dan lain sebagainya pakaian-pakaian biasa juga ada ini ini di lantai 2 ya Masya Allah Tabarakallah ini saya mereview secara khusus malnya ya Masya Allah jadi ini khusus area mallnya ya dan masuk ke dalamnya ini termasuk hotel-hotelnya jadi di sini itu di sini itu untuk untuk Fullman Fullman Fairmont Fairmont Jomzok Bukambik Bukambik Raihan Raihan Oh Masya Allah Jadi di sini itu banyak berbagai macam hotel ada di sini ya jadi ini namanya aja Abrat Sya'ah ya atau Mekah Clock Tower tapi di dalamnya itu di kontrak berbagai macam hotel ya contohnya ada Fullman ada Swiss Hotel ada Movenvik dan lain sebagainya Insya' Allah Insya'Allah Dabarakallah ini toko minyak wangi lagi jadi yang banyak itu minyak wangi ya di sini tuh ini toko tas toko sandal yang bermerek ada juga di sini pokoknya tinggal nari duete kalau uangnya banyak kita bisa bawa oleh-oleh yang banyak pula ya di sini kalau harga murah bisa belanja di Jabal Rahmah dan lain sebagainya di sana harganya terjangkau tidak ada tidak ada yang namanya pacaknya ya kalau di tempat-tempat sini terus terang aja ini pacaknya 15% oh Insya'Allah oke oke ini toko abaya ya lihat-lihat murah-murah Allah ini minyak wangi ya minyak wangi ini minyak wangi asli ini harganya mahal Abdul Somad ini Masya'Allah terima kasih Masya'Allah Riham Mia Mia Masya'Allah Tabarakallah ini ini salah satu pertokoan ya Assalamualaikum Assalamualaikum Masya'Allah Tabarakallah ini jadi di sini tuh semuanya berkualitas ada saja ada Masya'Allah Masya'Allah ini adalah dekorasi menyerupai kiswah Ka'bah ya ini harganya 100 real ini berapa seperti ini 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 2 berapa 200 2, 1 set berapa harganya ini harganya stikrat berarti oh harganya 352 352 ya ini menyerupai kiswah Ka'bah tapi ini bukan kiswah Ka'bah ya di sini barangnya bagus-bagus tapi harganya agak lumayan terima kasih ini bisa bahasa Indonesia yang jualan aduh saya paling seneng bikin video di tempat-tempat pasar seperti ini ya ini ini di bawahnya Masya'Allah bagi yang pengen emas di sini juga ada yang pengen beli emas ini emas asli bukan emas emasan Masya'Allah emas segede ini gimana saya bingung ya mikirnya ya emas segede ini ya begitu gede ini makanya gimana ya Masya'Allah Tabarakallah ini emas semuanya nih asli nih toko emas asli ya Masya'Allah Tabarakallah yang yang belanja juga banyak di sini toko emasnya asli semuanya Allah Akbar jadi pengen ya kalau melihat emas asli seperti ini jadi emas asli itu warnanya berbeda warnanya mencolok dan kebetulan ini yang beli banyak nih emasnya emasnya nih beli banyak emasya Allah Masya'Allah Tabarakallah ini kesukaannya madam-madam ini ya aduh ternyata di dalam sudah rame juga ya Masya'Allah Tabarakallah di dalam juga rame ini handphone yang suka handphone di sini juga ada ini semak ya semak Masya'Allah jadi banyak pengunjungnya ya aduh ini baru lantai 2 ya tapi udah seperti ini ya baru lantai 2 tapi rame nya seperti ini ya ini bagus 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 jadi pada intinya bagi jama'an nanti yang berkunjung ke Tanah Suci Mekah kalau membeli oleh-oleh disini semuanya ada ya semuanya ada terus terang aja kalau di tempat ini harganya mungkin agak mahal ya karena disini kena pajak ya 15% kalau pengen murah belanja di tempat-tempat bersejarah seperti Jabal Rahmah disana termasuk murah ya karena tidak ada pajak tapi barangnya kualitasnya tidak terjamin dan sekian tangan ini mudah-mudahan tayang ini bisa memberikan ulasan manfaat untuk para pemirsa semuanya jangan lupa apabila kalian juga dengan tangan ini saya akan share ke media sosial seperti dan lain sebagainya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh